Hai guys welcome to my channel Aris Piko sompa tutorial Android again sama gua disini Aris kali ini gua bakalan kasih kalian tutorial seputar editing foto cara mengubah warna background kayak gambar ini nih jadi tadinya warnanya sungai itu warnanya keruh bisa kalian rubah menjadi jernih warna daun-daun bisa kalian rubah sesuai selera kalian Oke deh guys kita langsung aja ya ke tahap pengeditannya untuk tutorial kali ini let's begin Oke seperti biasa pertama-tama kalian buka aplikasi pitchart ya lalu kalian klik tanda plus di bawah pilih menu edit lalu kalian pilih foto mana yang bakalan kalian rubah background warna background itu aku disini kebetulan pakai foto ini nah ini sekarang kalian pilih ke efek ini kalian klik lalu kalian yang sebelah kiri ini kalian pilih warna atau color ini klik lalu kalian klik color replace nah kalian tinggal arahin aja ke bagian yang bakalan kalian rubah warnanya sih kan warna hijau sekarang aku mau rubah warna ini aja nah kalian tinggal setting-setting aja sesuai selera kalian habis ini mau kasih warna kayak pink-pink keunguan oke nah disini kan ada bagian yang enggak termasuk ke warna harusnya nih kita hapus aja bagian sini nih kalian klik erasure kalian klik erasure kalian atur aja pastinya kalian hapus aja nih bagian-bagian ini nih tuh terus sekarang kita hanya ingin merubah warna daun Jadi kita hapus bagian-bagian yang Oke Kalau udah rapi kalian tinggal klik centang Klik lagi centang Nah bagian sini kan masih belum ke warna nih Kalian bisa lakukan seperti tadi lagi Kalian klik efek Kalian pilih warna atau color Pilih color replace Kalian arahkan aja Kalian lagi Begini Begini dah Sudah cukup Kalian klik centang Nah Kalau ini terserah kalian Mau kalian ubah juga bisa Ini warna airnya Jadi Aku mau ubah warna airnya Jadi warna biru gitu deh Kita seperti itu Klik efek lagi Klik warna Kalau replace Kalian arahkan aja Warna ini Seperti ini Ini Sudah aku mau merubah warnanya Jadi Berarti warna biru aja Biru aja Biru aja Nah ini Kita tinggal setting-setting aja Bagian sini kan kewarnain juga kan bisa hapus aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalian hapus Hapus bagian sini Kita hanya mewarnai warna airnya aja Oke Kalau kalian klik centang Klik lagi centang Langkah terakhir kalian tinggal tambahkan efek Disini sesuai selera kalian aja Aku pakai efek dojer aja Ya warna itu agak kebiru-biruan gimana gitu Aku tambahin kira-kira separohnya aja Nah udah Klik centang Udah jadi Lagi Udah Bisa kalian share ke social media kalian Atau kalian share di gali-gali kalian Oke guys Untuk tutorial kali ini Cukup ya Semoga bermanfaat buat kalian Dan jika kalian suka sama video aku ini Kalian bisa share, like, komen, dan subscribe-nya ya Oke, gue Aris B04 See ya